Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Buniza pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan Untuk materi kali ini akan saya jelaskan pada video berikut ini Selamat menyaksikan Prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPA dan 10 IPS Tujuan pembelajaran memahami karakteristik kewirausahaan Misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko Dalam menjalankan kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani Dan mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan Usaha pengolahan makanan awetan dan bahan pangan nabati dan hewani Kegiatan pembelajaran membuat persepsi mengenai ataupun tentang karakteristik kewirausahaan Dalam usaha pengolahan makanan awetan dari bahan Wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati Yang A, perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati Terdiri dari potensi makanan awetan nabati Yang ketiga pengolahan dan yang keempat adalah bahan baku melimpah B, sistem pengolahan makanan awetan nabati Yang terdiri dari jenis olahan, model olahan, contoh olahan C, penghitungan harga jual makanan awetan nabati Yang terdiri atas penentuan biaya investasi Penentuan biaya tetap dan tidak tetap Penentuan harga pokok produksi atau HPP Penentuan harga jual Perhitungan laba luki D, media promosi makanan awetan nabati Pengenalan kelingkungan terdekat Penitipan penjualan di warung atau toko Melalui media sosial, Facebook, Twitter, dll Penjualan kreatif, car free day, dll Yang E, konsinyasi makanan awetan nabati Pemilihan warung atau toko atau outlet Pembinaan hubungan kerjasama dengan pemasar Pemberian reward dan bonus Wirausaha Orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru Menentukan cara produksi baru Menentukan kegiatan untuk mengadakan produk baru Mengatur permodalan operasinya Serta memasarkannya Wirausahawan Seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan Dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha Kewirausahaan Sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko Kemampuan berpikir kreatif Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan videonya Semoga kalian paham Dengan materi yang saya jelaskan tadi Terima kasih untuk pertemuan kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Tetap sehat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh